Berikut adalah hasil pertandingan babak penyisihan grup BWF World Tour Finals hari kedua, sesi kedua. Di penyisihan grup B, Tunggal Putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Denmark, Anders Antonsen, dengan skor 21.16 dan 21.18 dalam durasi 52 menit. Di penyisihan grup A, Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain China, Si Yuki, dengan skor 11.21, 21.7 dan 21.17 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di penyisihan grup B, Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 21.12 dan 21.18 dalam durasi 44 menit. Di penyisihan grup B, Tunggal Putri, Chen Yufei, berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Be Wen Zhang, dengan skor 21.13 dan 21.15 dalam durasi 36 menit. Di penyisihan grup B, Ganda Campuran, Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Kim Wonho, Jong Na Eng, dengan skor 18.21, 27.25 dan 21.15 dalam durasi 1 jam 14 menit. Di pertandingan lainnya, dari penyisihan grup A, Tunggal Putra, Victor Axelsen, berhasil mengalahkan, Kodai Naraoka, dengan skor 21.17 dan 21.9. Di penyisihan grup A, Ganda Campuran, Chen Tangjie, Toei Wei, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 12.21, 21.16 dan 21.16. Di penyisihan grup B, Tunggal Putra, Li Sifeng, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Kun Lafut Fititsan, dengan skor 21.18 dan 22.20. Di penyisihan grup B, Ganda Campuran, Seo Sengjie, Chai Yujung, berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Tang Chunman, Seying Sweat, dengan skor 17.21, 21.13 dan 21.18. Di penyisihan grup A, Ganda Campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Decapol Pua Faranukroh, Sapsire Taerata Nacai, dengan skor 12.21, 21.12 dan 21.18. Berikut adalah, klasemen lengkap, BWF, World Tour Finals, setelah hari kedua. Di grup A, Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting, berhasil menempati posisi pertama, dengan dua kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Si Yuki, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Di posisi ketiga, Victor Axelsen, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Dan di posisi juru kunci sementara, Kodai Naraoka, dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Jonathan Christie, berhasil menempati posisi pertama, dengan dua kali kemenangan. Di posisi kedua, Anders Anton Sen, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Di posisi ketiga, Li Sifeng, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Kunlafut Fititsan, dengan dua kali kekalahan. Di grup A, Tunggal Putri, tiga pemain, yang masih berpeluang untuk lolos ke babak semifinal, adalah, Tai Suying, Kim Ga Eng, dan An Se Yong. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung, dipastikan gagal lolos ke babak semifinal, BWF, World Tour Finals 2023. Sementara itu, di grup B, dua pemain yang berhasil lolos ke semifinal, adalah, Carolina Marin, dan Chen Yufei. Kedua pemain, akan memperebutkan status juara grup, pada esok hari. Sementara itu, dua pemain yang gagal ke semifinal, adalah, Han Yue, dan Bei Wen Zhang. Di grup A, Ganda Putra, posisi pertama, berhasil ditempati oleh wakil China, Liu Yuchen, O Suanyi, dengan dua kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Di posisi ketiga, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Aron Chia, Soh Huo Yik, dengan dua kali kekalahan. Sementara itu, dari grup B, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dipastikan lolos ke semifinal, BWF, World Tour Finals 2023, dengan dua kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Di posisi ketiga, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jai, dengan satu kali kemenangan, dan satu kekalahan. Dan di posisi keempat, Ganda Putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, dengan dua kali kekalahan. Di grup A, Ganda Putri, Chen King Chen, Jia Yifan, berhasil lolos ke semifinal BWF, World Tour Finals, setelah berhasil meraih dua kali kemenangan. Sementara itu, satu tempat lagi, akan diperebutkan oleh Ganda Putri China, Liu Seng Su, Tan Ning, dan Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Di sisi lain, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, harus puas di posisi keempat, setelah hari ini, memutuskan retaiet. Oleh karena itu, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, dinyatakan wall cover. Sementara itu, dari grup B, Ganda Putri, dua pasangan yang berhasil lolos ke semifinal, adalah Nami Matsuyama, Chiharu Sida, dan Baik Hana Lee Sohi. Mereka, akan memperebutkan status juara grup, pada esok hari. Sementara itu, Kim Sooyong, Kong Hyong, dan Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dipastikan gagal lolos ke semifinal. Di grup A, Ganda Campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil menempati posisi pertama, dengan dua kali kemenangan. Di posisi kedua, Chen Tangjie, Toe Wei, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Di posisi ketiga, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan satu kali kemenangan, dan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat sementara, Decapol Pua Faranukroh, Sapsire Taeratanacai, dengan dua kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, dua pasangan yang berhasil lolos ke semifinal, adalah Seo Sengjie, Chae Yujung, dan Zheng Siwei, Huang Yakyong. Kedua pasangan, akan memperebutkan status juara grup, yang akan berlangsung esok hari. Di sisi lain, Tang Chun Man, Se Ying Suet, saat ini berada di posisi ketiga kelas semen sementara. Dan di posisi keempat, Kim Won Ho, Jong Na Eng.